And I want you too! Halo! Ayo kasih halo! Halo! Jumpa lagi di Pagi-Pagi! Semangat! Pagi hari ini Profesor Hesti dan Profesor Cili kita yang bernama? Sis! Sesta! Sesta akan memberikan ilmu, membagi ilmu buat sahabat pagi yang ada di rumah di Fund Science! Ini Profesor Pace nih Sesta! Apa kabar Sesta? Hai! Kamu mau bikin apa Sesta? Kamu mau ngapain ini? Mau bikin Science! Bikin Science! Yang pertama yang mana? Yang pertama yang mana? Ini! Ini apa ini? Coba! Ini ada berbagai macam makanan, Sesta mau kasih percobaan apa? Mau tes makanan-makanan ini? Mau tes makanan-makanan ini? Pakai antiseptik ya, iodine ya! Pakai iodine! Jadi nanti di makanan-makanan yang banyak ini Sesta akan meneteskan ya! Ini untuk membuktikan apa Sesta? Kalau ada makanan yang mengandung karbohidrat, warnanya berubah ya? Iya! Jadi warna apa? Warna biru! Ini makanan kita tetesin, iodine ya? Iya! Ada apa aja nih? Ada apel, ada roti, ada nasi, ada keju, pisang, ini apa ini? Telur ya? Telur! Telur! Air! Air! Kita tetesin semuanya langsung? Sekarang? Belum! Oh belum! Oke! Nah! Apel dulu, di bejek, kita tuangin air, nah semuanya dituangin air? Iya! Diancurin dulu ya, dibantu di ancurin, kakak bantuin ancurin ya makanannya Saya bantuin ancurin air aja ya? Itu sama om dibantuin tuh, kalau kakak bantuin. Oke! Kita kasih air ya semuanya ya? Iya! Kita kasih air! Om Pace gimana sih yang ini kok gak di bejek sih? Dibetuk! Oke yuk! Ini telurnya ditambah air juga? Iya! Oh iya! Oke! Dikocek aja dikocek! Oke! Jadi ternyata ketika kita kasih iodine, itu warnanya kalau dia mengandung garbohidrat akan berubah ya? Iya! Oke! Jadi warna apa berubahnya? Jadi biru! Ini? Nasi! Nasi! Oh iya jadi biru! Iya beneran biru! Biru butek ya? Iya! Warnanya ya? Oke! Ini kita kocek semuanya nih? Ini juga ya? Kita tesin ya? Kita tesin ya? Oke! Oke! Ini kita tetesin! Oh ini apel! Ini apa ya? Ini telur! Ternyata yang berubah warna adalah roti dan nasi ya! Untuk penjelasan lebih lanjut saya akan mengundang profesornya Sesta! Oke! Gurunya! Oke! Silahkan! Profesor! Thank you! Semuanya ya! Hai! Good job! Halo! Profesor! Coba ini penjelasannya apa yang dilakukan oleh Sesta ini percobaannya? Penjelasannya? Kenapa kita berubah warna? Kita bikin eksperimen yang simpel supaya anak-anak mengerti kenapa sih kita harus makan makanan yang mengandung karbohidrat. Gitu! Jadi kalau makanan yang mengandung karbohidrat kan kita memberikan tenaga biar kuat. Dari mana supaya kita tahu makanan itu ada karbohidratnya atau enggak. Jadi anak-anak coba eksperimen sendiri. Iya! Dengan cairan iodine yang tidak berubah warna berarti dia tidak mengandung karbohidrat. Berarti yang tadi sudah berhasil ya? Iya! Kalau mau banyak tenaga makan nasi yang banyak. Makan roti yang banyak. Biar karbohidratnya terpenuhi di tubuh. Iya! Kok bisa sih Prof? Ya bisa dong! Bisa dong! Iya! Iya! Iya, 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 iya. Selanjutnya apalagi nih Profesor. Saya mau kasih percambahan apa? Apa yang berikut? Ini. Ini dulu? Oke... Udah biasanya Bahasa Inggris ternyata murah. Ternyata murah sekali. Saya ajakin Bahasa Inggris-nggris. Magic powder. Magic powder, Bagaimana ini magic powder? Kenapa? Bapak-bapak di sini, Sedap seperti gel. Oh... Ablebenikan air. Coba, yuk, yuk kocek-kocek lah. And then the jelly-jelly. Oh iya, alirnya berubah. Ini bisa diambil dari kayak popok ya? Iya. Jadi kayak di popok bayi itu. Kalau dibongkar di popok bayi itu ada kayak bubuknya itu ya? Iya. Itu yang bisa menyerap air itu. Ini dari air nih ya Sesta ya? Iya. Kok bisa sih Prof? Ya bisa dong. Oh iya, 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 iya. Oke, selanjutnya. What is this? Soda? Soda. Burst. Soda burst. Soda burst. Stepnya seperti apa Sesta? Oke. Berapa ini padahal? You need this. Candy? Yes. Oh, disutup ya? Yes. Yes. Hmm. Oke. What next? Put the candy. Put the candy. Order. Sampai, sampai penuh? Iya. You need help? Yeah, hand. No. Ini mau buat apa? What do you get? Ini. I'm gonna put the candy. You look so happy. Dia nunggu-nunggu yang terakhir kayaknya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Karena sodanya ada karbon dan gas. Jadi kalau misalnya dicampurkan dengan parmen, dia bisa burst kayak volcano. Kayak volcano. Jadi semuanya freeze up. Iya. Exploding. Ya. Pegang-leggang. Kok bisa sih? Ya bisa dong. Oh, iya, 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 iya. Terima kasih. Sudah jadi pagi-pagi percobaan yang sangat seru sekali. Dan sobat pagi juga bisa ikut mencoba. Dan ini adalah percobaan yang aman juga bagi anak-anak ya. Tapi harus tetap diawasi oleh orang besar ya. Dan sekarang akan ada news flash yang akan dibacakan oleh Pace dan Hesti. Silahkan. Terima kasih Profesor Hesti yang ada di ruangan laboratorium. Seperti yang kita ketahui. Kalau ada puji-pujian seperti itu, kita akan membacakan beberapa berita penting di news flash. Oke, warga Jerman rela berkema di depan episode demi untuk mendapatkan iPhone 7. Sejumlah calon pembeli rela berkema di luar Apple Store di Koversendam, Berlin, Jerman. Aksi ini dilakukan demi menjadi orang pertama di Jerman yang mendapatkan smartphone teranyar Apple ini. Yaitu iPhone 7 dan iPhone 7 Plus. Seperti yang diketahui, ini memang sudah bisa dipesan sejak 9 September lalu. Namun, iPhone 7 dan iPhone 7 Plus ini baru mulai dijual di gerai-gerai resmi Apple pada tanggal 16 September. Kayaknya sebenarnya ada info tambahan juga ya, Pempa Cek. Karena memang kebetulan adik saya ada di Berlin. Dan ternyata memang ketika dia memesan, baru bisa mendapatkan sampai 2 bulan berikutnya. Sangat susah sekali. Tapi untuk 16 September ini memang orang banyak rela sekali untuk mendapatkan iPhone 7. Ini bahkan waiting list. Dengan kapasitas yang cukup tinggi ya, 128 sampai 256. Itu luar biasa sih. Berita selanjutnya, Pempa Cek. Ada 140 titik panas terdeteksi di Kalimantan Barat. Aktivitas pembakaran hutan dan lahan terus terjadi di Kalimantan Barat. Berdasarkan patauan satelit modis dengan sensor Tera dan Aqua milik NASA mendeteksi 140 titik panas. Sungguh mengerikan sekali ya, ada 140 titik panas yang terdeteksi. Berikutnya, silahkan. Oke, ada perekam data KTP elektronik diperpanjang. Iya, iya, iya. Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo, memberikan kelonggaran batas akhir waktu perekaman data kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP menjadi pertengahan 2017. Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah warga yang belum melakukan rekaman data IKTP sampai saat ini masih sekitar 22 juta orang yang tersebar di berbagai daerah. Oh, 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 oh. Dan ini semaksimal mungkin kepala daerah untuk melakukan, apa, memberikan yang terbaik. Seperti mendatangi langsung orang-orang yang, ya bisa dibilang, sudah lanjut usia dan lain sebagainya untuk mendapatkan ikatan yang tersebut. Terima kasih, Ibu. 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 Dan kita akan kembali lagi untuk informasi yang lebih menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pagi Pagi Semari. Terima kasih, Ibu.